Alhamdulillahi haq wa hamdih, alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'hdiuh wa natubu ilayh, wa la na'abdu illa iyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhriyatih, wa mansara ala nahjih, wa sanna bisunnatih, wahtada bihadiyih ilayah milikai Rabbih amabant. Hadratal Mukarramin yang kami takdimi, Al-Ustaz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, beserta seluruh jajaran keluarga besar Wahdah Islamiyah, yang kami takdimi Ustaz Abu Ayyub, selaku Ketua DPW Wahdah Islamiyah, daerah Islamiyah, Yogyakarta, beserta seluruh jajaran pengurus, yang kami takdimi, guru kami, Ustaz kami, Ustaz Ridwan Hamidi, LCMPI, dan para ashabit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, hadirin, hadirat kesemuanya, rahimani wa rahimakumullah. disyukur kita aturkan kehadirat Allah, kesimpan karunianya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah menghimpun kita di dalam majlis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajlis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua memijuk ke syurga. Dan semoga duduk kita semua, termasuk aman di antara taman-taman syurga, tempat Allah, mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para founding fathers, para bapak bangsa, memerumuskan satu kalimat yang menarik di dalam perembul atau mukaddimah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kalimat itu adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat yang sangat agung karena dimulai dengan pengakuan akan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. dan inilah saripati dari semua yang telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia di dalam melangkah menuju kemerdekaannya. Sejak awal ketika penjajah-penjajah yang membawa misi gold atau mencari kekayaan, glory atau mencari kejayaan dan gospel atau menyebarkan agama nasrani, tiba di Nusantara kita tersinta. Maka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, tepat satu abad sebelum kedatangan para penjajah barat itu, terjadi masifikasi da'wah Islam di Kepulauan Nusantara ini yang berpusat di Pulau Jawa. Dengan kehadiran Molana Malik Ibrahim dari Azerbaijan yang menempuh pendidikan di Mesir, lalu takjub pada rehlah karya Ibnu Batutah yang menyebutkan di timur ada negeri yang masih banyak di sana para penyembah berhala dan hanya ada sedikit kaum muslimi. Sehingga dengan sepenuh tekad Molana Malik Ibrahim berlayar ke timur sampai digresik mendapati negara Majapahit yang porak-poranda oleh perang saudara. Sementara rakyat melarikan diri ke pegunungan karena takut. Sehingga sawah-sawah dan ladang-ladang terbengkalai, maka beliau rahimahullah memulai dengan mencetak sawah baru, mendirikan bendungan dan saluran air, lalu bercocok tanah memimpin masyarakat, sampai kemudian menjadi penyumbang bagi negara Majapahit yang sedang dalam keadaan paceklik dan krisis pangan. atas berkat rahmat Allah, upaya-upaya Molana Malik Ibrahim menjadikan beliau menjadi fakhrus salatid, kebanggaan para penguasa. Aima maulana Ahmad Rahmatullah dari Champa, maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarkand dari Samarkand, Uzbekistan, maulana Maghribi dari Maroko, maulana Usman Haji dan Syed Ja'far As-Sadiq dari Baitul Maqdis, kemudian ulama-ulama yang silih berganti membawa Nur Islam dalam jangka waktu 50 tahun dengan dakwah bil-hikmah yang luar biasa mereka mengubah negara Hindu-Buddha yang besar ini menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam. Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq yang kemudian dikenal sebagai Sunan Jiri mendidik para pangeran dari berbagai belahan Nusantara, Sultan Zainal Abidin dari Ternate, pangeran-pangeran dari Pelembang, Jambi, Banjar, sampai ke Goa Tallo, Bima, dan lain sebagainya. Menjadikan giri pada saat itu pusat dakwah Nusantara dan disebut oleh pengelana Portugis Tompres sebagai beliau Sunan Jiri adalah pausnya Nusantara. Dalam tanda kutip yang menjadi pelindung, pengesah, dan pendidik bagi para raja-raja Muslim Nusantara pada saat itu. Tepat satu abad dan kemudian datanglah bencana ke Nusantara ketika pada tahun 1511 seorang laksamana Portugis bernama Alfonso Dalbu Kirque menaklukkan Malacca, menjarah kota perdagangan kaum muslimin ini habis-habisan dan mendirikan pangkalan penjajahannya dari tempat itu terus ke timur mengincar negeri asal rempah-rempah Maluku yang indah. Maka hanya Islam dan kaum muslimin yang tegak bangkit merespon dengan jihad visabilillah dipimpin oleh Pangeran Mahkota Demak Fathayunus Sang Pangeran Sabranglor atau dalam babat disebut Pati Unus 150 kapal berangkat dari Perlabuhan Jepara bergerak-arah Barat berjumpa dengan Armada Cirebon Banten Pelembang Jambi Aceh Bugis Gresik Tuban menyatu atas nama Islam bukan atas nama ikatan-ikatan kekuasaan yang sempit pada saat itu mereka dipersatukan oleh Islam untuk menggempur kedudukan penjajah Portugis yang ada di Malacca meski meski upaya ini mengalami kegagalan karena bala bantuan dari Goa India datang berupa kapal-kapal Galeon Portugis bersenjata lengkap sehingga Armada Demak dipukul mundur pada saat itu tetapi ini sudah membuktikan sejak awal yang memberikan respon perlawanan dengan jihad visabilillah terhadap kedatangan penjajah adalah umat Islam dan bahkan melampaui batas-batas kekuasaan geografis karena Armada Pati Unus menyatukan angkatan laut dari Kesultanan Aceh ke Pangeranan Jambi Pangeranan Palembang Jepara Demak Gresik Toban Bugis Banjar Cirebon Banten semua bersatu di bawah Panji Tauhid yang waktu itu bendera dari Pangeran Fathionus berupa bendera yang dihias dengan lambang putarung dan bulan sabit berkibar dengan gagah kaum muslimin terus berjihad melawan penjajahan itu dengan menghadang upaya kerjasama antara penduduk lokal yang belum berislam dengan para penjajah misalnya Raja Samiam dari pajajaran yang kemudian mempersilahkan Portugis untuk membangun pelabuhan dan pangkalannya di Sunda Kelapa maka seorang ulama dari Pasai Fatahilah itu bagus Pasai Fathullah atau Fadlullah kemudian memimpin armada yang 80% adalah orang Jawa ini tidak bisa diikatkan kecuali oleh Islam kepercayaan semacam ini Sultan Trenggono mempercayakan armada ini pemimpinannya dibawah seorang ulama dari Pasai dari Aceh dan kemudian berhasil menggagalkan upaya Portugis untuk mengambil alih pelabuhan Sunda Kelapa maka jadilah dia Jayakarta kemenangan yang gilang-gemilang dari kaum muslimin untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya ini adalah awal dari jihad kaum muslimin di Nusantara yang bergelombang silih berganti dari satu daerah ke daerah lain tidak pernah padam sehingga saya selalu menyampaikan kita bukan 350 tahun di jajah tapi kita 350 tahun berjihad melawan penjajahat kalau di jajah tentu dampaknya akan berbeda kita melihat bagaimana benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus Francisco Pizarro Hernando Cortez dan para penjajah barat lain diperkilakan oleh para sejarawan masa kini ada sekitar 50 sampai 110 juta orang natif Amerikan yang secara keliru disebut Indian menghuni benua tersebut hari ini di Amerika Utara mereka musnah di Amerika Selatan mereka terpaksa harus berasimilasi dengan penjajah sehingga mereka hari ini berpakaian seperti penjajah berbicara seperti penjajah kehilangan akar budaya kehilangan bahasa semuanya benua Amerika berubah menjadi benua yang dihuni oleh bangsa-bangsa penjajah diseberang kita yang dekat ada benua Australia yang sebelum kedatangan Kapten James Cook Admiral Flinders dan para penjajah barat lain diperkirakan ada 8 sampai 20 juta kaum Aborigin atau penduduk asli Australia natif Australian 8 sampai 20 juta dan hari ini mereka tersisa hanya sekitar 40 ribu orang dalam konservasi kegenasan penjajahan itu jika tanpa perlawanan begitu mengerikan seperti yang terjadi di Amerika seperti yang terjadi di Australia adapun kita bangsa Indonesia hari ini bertahan menjadi negeri dengan kaum muslimin dalam jumlah terbesar di dunia 250 juta orang masih bertahan sampai hari ini ini atas berkat rahmat Allah karena kita bukan 350 tahun dijajah melainkan kita selalu mengatakan kita adalah bangsa yang tiga setengah abad berjihad melawan penjajahan atas berkat rahmat Allah jihad itu tidak pernah berhenti dari masa Fathiyunus sampai kemudian disusul oleh Fatahillah disusul oleh Babullah Datu Syah dari Ternati alaudin riayat Syah dari Aceh kemudian sambung Sinambu melihat kiprah bagaimana Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram Sultan Hasanuddin dari Guatanlo melihat kiprah bagaimana Sultan Agung Tirtayasa dari Banten melihat kiprah bagaimana Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidori kita melihat kiprah bagaimana Mahmud Badaruddin dua dari Palembang Tauhasaifuddin dari Jambi Tepku Umar dan begitu banyak Mujahid dari Aceh seterusnya tidak pernah putus bumi nusantara kita senantiasa berada dalam keadaan jihad Fisa binillah maka ia subur oleh darah para syuhada maka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa kita bisa melihat bagaimana negeri ini menorehkan satu keajaiban lain tanpa bermaksud meredahkan bangsa-bangsa lain kita bisa memperbandingkan pada perang dunia pertama daulah Turki Usmania berada di pihak yang kalah di pihak yang sama dengan Jerman dan Austro-Hungaria kalahan daulah Turki Usmania diikuti dengan pengambil alihan semua wilayahnya di timur dekat oleh pemenang perang maka Tunisia dan Al-Jazair diambil alih oleh Perancis Libya diambil alih oleh Italia Mesir diambil alih oleh Inggris Syria dan Lebanon diambil alih oleh Perancis Jordania dan Palestina kita diambil alih oleh Inggris Iraq dan Jazira Arab juga kemudian diambil alih oleh Inggris Inggris Perancis dan Italia membagi-bagi wilayah yang semula ada dalam satu naungan itu dipeta dengan garis-garis sehingga kita sekarang melihat batas-batas negara di Timur Tengah itu semuanya sebenarnya seperti garis-garis lurus karena bukan ditentukan oleh batas alam tetapi digambar di peta oleh penjajah pemenang perang ini sehingga sampai hari ini wilayah yang berbahasa satu dan sebenarnya berbangsa satu dan diikat oleh agama yang satu sulit untuk dipersatukan kembali dengan peran penjajahan yang luar biasa seakan-akan negara-negara ini didirikan juga dengan maksud untuk melindungi kepentingan yang besar berdirinya negara Zionis di Tanah Suci Baitul Maqdis tetapi negeri ini atas berkat rahmat Allah 77 kesultanan dan tidak terhitung banyaknya para pemimpin wilayah dan daerah dengan gelar masing-masing 77 kesultanan muslim dan para pemimpin wilayah itu ketika kita memproklamasikan kemerdekaan bersempakat untuk bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai biasanya negeri-negeri yang dijajah ketika ditinggalkan penjajahnya dari sebuah negeri besar dia terpecah-pecah menjadi negara kecil-kecil tapi bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah ketika ditinggalkan oleh penjajahnya dia justru menyatu menjadi bangsa yang jauh lebih besar daripada kesultanan-kesultanan yang pernah menaunginya bahkan kesultanan-kesultanan itu memberikan pengorbanan yang luar biasa seperti rakyat Aceh yang melepas semua jiwang kalung gelang memberikan emasnya untuk perjuangan bangsa Indonesia dengan membelikan pesawat seperti Sultan dari Siak Sri Indrapura Syarif Fasim Al-Qadri kedua yang memberikan 12 juta gulden dari perbendaraan kerajaannya untuk pemerintah Indonesia seperti Hamengkubwono ke-9 yang dari tahun 1946 sampai 1950 menampung pemerintah Republik Indonesia di kotanya membiayai semua anggaran belanja negara sampai ke gaji-gaji para pegawainya dan tunjangan-tunjangan untuk istri para pejabat ketika dia ditanya berapa yang sudah diberikan ketika itu dia tersenyum bagaimana bisa ingat ngambilnya saja mencakup pakai tangan di tahun 1950 ketika menjemput Presiden Soekarno dalam pengasihan yang dibangka untuk kemudian diajak kembali ke Jakarta Hamengkubwono ke-9 menyerahkan sebuah cek senilai 6,5 juta gulden kemudian mengatakan inilah harta terakhir Yogyakarta lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta karena Yogyakarta setelah ini sudah tidak punya apa-apa lagi dia berikan semuanya bagaimana Kesultanan Tidori menyerahkan mandat untuk Irian Barat yang memang wilayah kekuasaannya pada Presiden Soekarno untuk dibebaskan dari penguasaan Belanda mempersilahkannya untuk diambil sebagai bagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bagaimana Sultan Ternate memberikan seluruh wilayah daulat dengan sukarela bagaimana negeri-negeri yang luar biasa ini bersatu padu di bawah kata Indonesia Tabaraka Rahman ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa betul para Bapak bangsa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa maka negeri ini bukan 350 tahun dijajah tetapi 3 setengah abad berjihad melawan penjajahan dimulai dari Fathiyunus sampai proklamasi kita dan betul kata para Bapak bangsa atas berkat rahmat Allah maka kita menyatu dalam ikatan Islam lalu menjadi sebuah Indonesia Fathiyunus menjadi bukti dia ketika berperang melawan penjajah Portugis tidak hanya bergerak atas nama Demak dan Jepara tapi Aceh bergabung Palembang bergabung Jambi bergabung Banten bergabung Cerbon bergabung Banjar bergabung Bugis bergabung semua bergabung karena apa karena Islam padahal mereka berasal dari kesultanan kesultanan yang berbeda ikatan berabad-abad ini adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan kita menyatu menjadi sebuah negeri yang begitu besar dan semangat jihad ini terus dinyalakan oleh para ulama dan bahkan para ulama yang terpaksa berhijrah dari negeri ini izinkan saya menyebut satu nama saya Abdul Samad Al-Falimbani Rahimahullah yang menjadi mufti Masjidil Ahram di akhir abad ke-18 saya Abdul Samad Al-Falimbani Rahimahullah dengan giat setiap kali ada para haji yang datang dari Nusantara dia titipkan surat-surat untuk para penguasa Nusantara surat-surat yang sedemikian luar biasa dalam menyemangati para penguasa Nusantara untuk berjihad visabilillah melawan VOC Belanda pada saat itu pada tahun 1781 dua orang haji Haji Ahmad Syafi'i dan Haji Badruddin tiba di Pelabuhan Semarang mereka menuju ke Surakarta dan sebelum sempat menyerahkan surat yang dikirim oleh Syed Abdul Samad Al-Falimbani mereka terlanjur ditangkap oleh Belanda dan surat itu kemudian terjemahkan yang terjemahnya dikirim kepada Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Para di Batavia yang membuat Gubernur Jenderal tidak bisa tidur tiga hari tiga malam bagaimana tidak surat itu ada tiga dialamatkan kepada Sultan Hamengkubono pertama di Yogyakarta Susuhunan Pakubono tiga di Surakarta dan Pangeran Aryo Mangkunegoro di Surakarta semuanya dengan nada yang sama karena Paduka adalah keturunan Negara Jeraja Mataram Mujahid Agung seperti Sultan Agung yang mulia maka Paduka telah diberkahi oleh Allah dengan kekuatan untuk mengangkat panji-panji Allah di bumi Jawa maka janganlah Paduka takut karena sesungguhnya sering terjadi kekuatan yang kecil bisa mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar dari izin Allah dan sesungguhnya orang-orang yang mati syahid dalam perjuangan tidaklah mati tetapi mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan pahala maka nama Paduka sebagai Mujahid telah terbawa oleh angin timur sampai ke negeri-negeri di atas angin dan nama-nama Paduka Harum di seluruh tanah-tanah Melayu Jawa dan bahkan Makkah Madinah memuja-muja nama itu para Mujahid yang berjuang untuk negerinya surat-surat itu ternyata bukan hanya untuk mereka para penguasa Jawa tapi juga para penguasa Melayu para penguasa di Maluku dan berbagai wilayah Nusantara sampai salinannya kemudian dibukukan dengan judul Nasihatul Muslimin wa Tadkiratul Mu'minin fi fadhaidil jihad wa karamatil mujahidin sebuah kitab yang sangat istimewa karena memuat semua surat-surat se-Abdu Somad al-Falimbani untuk membakar semangat raja-raja Nusantara dalam jihad fi sabidillah di Jawa semangat itu yang kemudian dikobarkan disanya oleh Sultan Hamengkubun pertama dari Yogyakarta dalam 9 tahun jihadnya melawan VOC pada tahun 1785 Cicitnya lahir maka dia bisikan semangat perlawanan itu kepada Cicitnya dengan mengatakan Bok Ratu kepada istrinya dia berkata Bok Ratu jaga anak ini baik-baik karena firasatku mengatakan anak ini akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih dahsyat daripada yang pernah aku lakukan dalam perang Gianti kita perang Gianti dari 1746 sampai 1755 9 tahun jihad berdarah yang membangkrutkan VOC di Jawa bayi itu Cicit Sang Sultan kelak akan bernama Pangeran Diponegoro dan kita tahu seperti apa kiprahnya dalam 5 tahun perang Jawa 1825 sampai 1830 dalam perang Jawa itu 15.000 serdadu Belanda tewas jumlah yang jauh lebih banyak daripada serdadu Belanda yang tewas dalam perang Napoleon di Eropa 20 juta golden anggaran dihabiskan oleh Belanda kita membayangkan pendapatan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya setiap tahun pada saat itu hanya 2 juta golden sehingga 20 juta golden itu artinya 10 tahun pendapatan dari seluruh wilayah jajahan dihabiskan dalam 5 tahun perang melawan Pangeran Diponegoro dan untuk menaklukkan Diponegoro melemahkan gerilya jihadnya orang yang bercita-cita amangun luhuripun agami Islam yang Tanah Jawi atau membangun keluhuran agama Islam di Tanah Jawa ini Belanda untuk mengalahkannya memotong-motong jalur logistik dan koordinasinya harus membangun 280 benteng selama 4 tahun dari Banyumas di Barat sampai Kertosono di Jawa Timur benteng-benteng itu sejumlah 280 buah menghabiskan anggaran yang luar biasa dahsyat dan itu hanya untuk membuat perlawanan Pangeran Diponegoro melemah karena kemudian koordinasi antar daerah menjadi terputus kebangkrutan Belanda karena Perang Jawa membuat mereka harus mengirim Johannes van den Bosch seorang gubernur jenderal yang cerdas untuk mengenalkan sistem penjajahan baru yang disebut tanam paksa tanam paksa ini yang menanami wilayah-wilayah di seluruh Jawa dan Sumatera pada saat itu dengan komoditas unggulan di Eropa kopi vanili teh kemudian juga kinin kemudian tebu dan lain sebagainya untuk dijual ke Eropa pada 40 tahun pertama tanam paksa menghasilkan pendapatan devisa untuk kerajaan Belanda sebesar 850 juta sehingga dengan tanam paksa Belanda menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di Eropa terkaya di Eropa pada saat itu dari situ muncul kebijakan baru yang didorong oleh kaum oposisi yakni politik etis membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit sebagai tanda terima kasih untuk Nusantara yang telah memberikan sumbangsi begitu besar devisa Belanda dari sekolah-sekolah itu lahir kaum bangsawan yang melek politik yang akhirnya menjadi generasi kesadaran nasional lalu kebangkitan nasional lalu pergerakan kemerdekaan sehingga di lokal Indonesia sering dikatakan pangeran di Ponegoro tanpa mengecilkan peran paramujad lain adalah penendang bola salju kemerdekaan Indonesia karena dari perang di Ponegoro Belanda bangkrut tanam paksa kebijakan politik etis lahir generasi kesadaran nasional kebangkitan nasional kemudian pergerakan dan proklamasi kemerdekaan sementara di Haramain As-Sharifein yang mulia kewarisan nilai jihad visabilillah kepada Nusantara terus berlanjut Sheikh Abdul Somad Al-Falim Badi memiliki seorang murid yang berasal dari Patani Thailand Selatan bernama Sheikh Dawud Al-Fatani pada Sheikh Dawud Al-Fatani dititipkan lah risalah jihad itu sehingga Sheikh Dawud Al-Fatani berulang kali pulang ke negerinya untuk menggerakkan jihad tapi beliau kemudian kembali ke Haramain dan wafat di Taif dimakamkan di sebelah Sayyidina Abdullah Ibn Abbas di Taif kemudian Sheikh Dawud Al-Fatani memiliki seorang murid dari Nusantara bernama Sheikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang kemudian meneruskan risalah jihad itu kepada murid-murid diantara murid Sheikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani adalah Sheikh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi Rahimah Allah Sheikh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi pada akhir abad ke-19 kedatangan seorang murid namanya Muhammad Darwis dari kauman Yogyakarta Muhammad Darwis ini menjadi seorang yang begitu tajam logika-logika mengingatkan Sheikh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi tentang burunya Sheikh Ahmad Zaini Dahlan maka diberikanlah nama Ahmad Dahlan kepadanya sebagai pengganti namanya karena Sheikh Ahmad Khatib begitu terpesona kepada kecemerlangan dan kecerdasan Muhammad Darwis dari kauman Ahmad Dahlan yang juga seorang yang tekun membaca Tafsirul Manar di Koran Al-Manar yang diterbitkan Sheikh Muhammad Rasulullah ketika itu dari Mesir kemudian pulang ke Nusantara pulang ke kauman dan kemudian memulai sebuah tajdid gerakan yang kemudian dikenal sebagai persyarikatan Muhammadiyah di Muhammadiyah dia memulai sesuatu yang kemudian mungkin oleh ulama sejamannya dianggap bid'ah dan tashabuh karena dia mendirikan sekolah-sekolah yang memakai kursi dan meja tidak seperti lembaga pendidikan tradisional yang duduk bersimpuh di hadapan guru-guru tapi dia teguh terus dia bekerja sama dengan dokter Wahidin Sudirahuswada dari Budi Utomo dia rekrut seorang guru yang hebat bernama Swardi Suryaningrat yang telah akan dikenal sebagai Kia Hajar Dewantara pendiri taman siswa dia dirikan perguruan-perguruan Muhammadiyah dia ketuk hati para juragan batik di kauman para juragan perak di kota gede para haji di Karangkajen dan berbagai wilayah dia sampai ke Pekalongan dia menuju ke Surabaya dan Pasuruan menemukan Kiaj Mas Mansur untuk menjadi penerusnya dan terus menerus Kiaj Ahmad Dahlan mengajar dan kalau kita menyusuri sejarah di Yogyakarta pengajian-pengajian itu diberi nama dengan surah yang ditafsirkan di tempat itu ada pengajian Wal Fajri ada pengajian Wal Asri dan ada pengajian Al Ma'un yang terkenal Kiaj Ahmad Dahlan hanya membahas surah Al Ma'un berulang-ulang sampai muridnya bertanya-tanya kenapa selalu Al Ma'un kata Kiaj Ahmad Dahlan karena kita belum mengamalkannya lalu lahirlah PKO penolong kesengsaraan umum dan kemudian hari ini memiliki ratusan rumah sakit dan ribuan klinik di seluruh Indonesia PKO dari situlah generasi kebangkitan itu lahir guru-guru Muhammadiyah dan Kiaj Ahmad Dahlan diberi restu oleh Sri Sultan Hamengkubono ke-7 untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi kaum muslimin dimana pada saat itu misi zending Kristen sudah sedemikian kuat berada di Jawa maka pesan Sri Sultan Hamengkubono ke-7 kepada Kiaj Ahmad Dahlan pada saat itu Jawa kalau sudah tidak Islam maka dia sudah tidak Jawa maka pertahankanlah Islam dan Jawa dari misi zending ini murid Syamad Khatib Al-Minangkabaw yang lain adalah seorang bernama Muhammad Hashim bin Muhammad Ash'ari dari Jombang Jawa Timur yang begitu tekun mengkaji hadis-hadis Nabi ketika dia pulang ketika dia dirikan pengajian Sahihul Bukhari yang telah mati pengajian hadis di Pulau Jawa ketika itu selama kurang lebih satu abad sejak kekalahan Pangeran Diponegoro karena pasca kekalahan Pangeran Diponegoro Belanda trauma dengan persatuan antara kaum bangsawan dan kaum ulama sehingga terus berupaya untuk memisahkan antara identitas kejawaan dan identitas keislaman sehingga pada tahun 1832 di Surakarta didirikan Institut Derjavans Tal T Surakarta yang dipimpin oleh seorang orientalis bernama JF Gerike dengan tugas utama menanamkan kepada orang Jawa kalau kamu Jawa kamu tidak bisa Islam kalau kamu seorang Muslim maka kamu tidak bisa menghayati Jawa sejak itu dikesankan seakan-akan Islam Jawa itu sinkretisme dengan berbagai animisme dinamisme Hindu dan Buddha sesuatu yang kemudian menjadi mainstream di akhir abad ke-19 lalu terbitlah buku-buku Jawa yang mengolak-olak Islam seperti Serat Dharma Gandul Suluk Gatul dan lain sebagainya Hadratus Hashim Asyari datang untuk kemudian reformasi kembali pendidikan pesantren yang sejak kekalahan di Penugoro banyak pesantren dibubarkan dan dihancurkan kecuali mereka menghapus pelajaran Quran hadis tafsir dan kitab-kitab fikih menggantinya hanya dengan pengajaran wirid-wirit dan mujarobat ini yang kemudian direformasi oleh Hadratus Hashim Asyari dengan membawakan pengajian sahihul Bukhari sehingga datang para ulama dari berbagai negeri berbagai tanah berbagai wilayah untuk belajar kepada beliau dan kiprah beliau yang luar biasa dengan fatwa haram tentang seikere atau memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dan yang lebih menakjubkan adalah pada 25 Oktober 1945 dengan gegap gembita belum memfatwakan seluruh kaum muslimin dalam jarak yang belum memperbolehkan mengkosor sholat menurut madhab syafie fardu'ain hukumnya untuk berjihad melawan kedatangan penjajah Belanda yang membonceng tentara sekutu maka gegap gembitalah Surabaya rakyai datang dari berbagai penjurung bawah santri-santrinya Laskar-Laskar Hizbullah Sabidillah dan lain sebagainya kumpah ruah ke Surabaya meneriakan takdir dipimpin oleh para pemuda seperti Bung Tomo dan lain sebagainya dan jadilah 10 November hari pahlawan tidak pernah Inggris mengalami kegetiran seperti di Surabaya dalam waktu satu pekan dua jenderalnya tewas dalam perang Surabaya sesuatu yang tidak pernah terjadi bahkan dalam perang dunia kedua di Eropa maupun di medan Pasifik dalam seminggu dua jenderal tewas oleh rakyat yang memekirkan takbir dan membawa bambu runcing sampai divisi India dari pasukan Inggris melakukan desersi dipimpin oleh Ziaul Haq seorang kolonel bernama Ziaul Haq yang telah akan menjadi presiden Republik Islam Pakistan dia adalah tentara Inggris India yang desersi di Surabaya pada saat itu fatwa Hadratus Sheikh diteruskan ke Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta maka muncullah headline kedaulatan rakyat dengan judul 60 milion kaum muslimin siap berjihad visabilillah menyambut fatwa jihad resolusi jihad dari Hadratus Sheikh Asyid Ma'asa'ari ini menjadikan kaum muslimin semuanya bersemangat untuk menyongsong kedatangan musuh Belanda yang hendak kembali menjajah Rahimahullah murid yang lain ada seorang bernama Umar Said menjabat dari sebagai seorang wetono asisten di Kleco seorang asisten bupati di Madiun Umar Said berasal dari keturunan Kiai Muhammad Besari dari Tegasari Ponorogo Umar Said nekat mengundurkan diri dari jabatannya kemudian berangkat berhaji disana dia ketemu dengan seorang pemuda bernama Masyudul Haq di Pelabuhan Jeddah yang menjadi konsul penerjemah untuk konsul di Jeddah Masyudul Haq ini akan kita kenal sebagai Agus Salim dan Umar Said akan kita kenal sebagai Cokro Aminoto berdua mereka belajar kepada pamanda dari Agus Salim sendiri yaitu Syahmat Khatib Al-Minang Kabawi sampai mereka mendapatkan bekal ilmu pulang melalui Pelabuhan Semarang disambut oleh Haji Saman Hudi dari Syarikat Dagang Islam lalu menjadilah Syarikat Islam yang gegap gempita memiliki 3 juta anggota di bawah pemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan Semboyan sebersih-bersih Tauhid setinggi-tinggi ilmu sepandai-pandai siasat Syiar sebersih-bersih Tauhid setinggi-tinggi ilmu sepandai-pandai siasat membuat Syarikat Islam yang mencerdaskan umat ini diterima dimana-mana sampai Belanda menjuluki Cokro Aminoto sebagai Raja Jawa tanpa mahkota dari kos-kosan Cokro Aminoto lahir para Bapak Bangsa Agus Salim Soekarno dan banyak tokoh-tokoh yang lain lagi umat Islam senantiasa memberikan kontribusi tanpa henti dan atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Kiina Luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya jazakul lahiran karena waktu yang terbatas kami kembalikan kepada moderator mohon maaf atas segala yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah sangat luar biasa sekali sangat api paparan yang saya sampaikan terkait bagaimana sangat luar biasanya rakyat Indonesia bahkan sejak masa dahulu dari sinerginya antara rakyat kemudian para sulfan dan para ulama bagaimana untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan bangsa ini dari penjajahan insya Allah untuk yang selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab Ustaz dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita sebelum pertanyaan izin Pak Moderator dari Muhammad Zaitun Masya Allah mau menyapa guru kita Ustaz Salim Fila Jazahullah Khair saya ikuti dari awal Masya Allah Barakalawakum saya cuma mau titip buat Pak Moderator Pak MC kalau bisa nanti menjawab pertanyaan beri waktu lagi Ustaz Salim Fila Jangan dibatasi supaya lebih banyak manfaat buat pertanyaan Syukur Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah Insya Allah nanti ada guru kami yang lebih banyak lagi bisa menjawab Insya Allah Masya Allah Masya punya kelebihan dan berkat Insya Allah Amin Insya Allah Yang kami ucapkan selamat datang juga kepada Sayyiduna muradi kita semua Sayyiduna Rasumin Ahlan Wassalam Ustaz Ahlan terlambat menyapa Ahlan Ahlan Sukar gak apa-apa Anda ikuti dari pertama sekali untuk buka acara Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Syukran Ustaz Ini Ustaz ada pertanyaan dari Ibu Rahmaniyah dari Mamuju Tengah Sulawesi Barat Masya Allah Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah yang telah menuntun saya untuk mengikuti tablik akbar virtual ini dan Masya Allah begitu dalamnya ilmunya Ustaz Salim Afillah menjelaskan ke kita semua bagaimana jihad pendahulu pendahulu negeri Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya bagaimana seorang yang berilmu mengatakan bahwa ini adalah jihad bukan penjajahan Masya Allah baru pertama kali saya mendengar kalimat indah ini pertanyaan saya Ustaz bagaimana kita menumbuhkan jiwa patriot di dalam diri kita sebagai warga negara khususnya karena kebetulan saya adalah guru di sekolah umum untuk melawan penjajahan via sosial media berita-berita waks dan juga video-video yang menurut saya sangat tidak mendidik bangkuk Ustaz langsung untuk dijawab baik barakallahu Assalamualaikum ibu bunda kita dari Sulawesi Barat yang di rahmat Allah yang pertama kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Nabi Waqqas radiyallahu anhu ataupun Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Nabi Talib radiyallahu anhumah beliau berdua mengatakan kalimat yang serupa pada intinya adalah kami membacakan maghazi Rasulullah s.a.w. kepada anak-anak kami seiring dengan kami ajarkan Al-Quran kepada mereka jadi di antara kurikulum generasi terbaik umat ini adalah Al-Quran dan juga sejarah kepahlawanan dari Rasulullah s.a.w. dan tentu meluas kepada sejarah sebagai suatu umat dan suatu bangsa tidak terlarang bagi kita untuk mengkaji dan mempelajari sejarah kita sebagai bangsa bukan dalam rangka ta'asub jahiliyah sebagai sebuah bangsa tetapi untuk menanamkan pewarisan nilai-nilai perjuangan itu kepada anak-anak kita semuanya maka selain tentu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya beserta kisah-kisah kepahlawanan mereka kita juga patut memberikan pemahaman kepada mereka tentang sejarah gemilang jihad fisah-kisah dari para pendahulu kita zuriyah dalam makna ke atas zuriyah bukan cuma makna ke bawah sebagaimana dalam surah yasin itu maknanya berarti juga ke atas ke bapak-bapak kita dengan perjuangan mereka yang luar biasa jadi adalah hal yang kemudian menjadi perhatian para ulama sepanjang peradaban islam untuk menulis tentang sejarah dan berbagai kaedah-kaedah yang ada di dalamnya seperti yang kemudian ditulis misalnya Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah bagaimana kemudian kita mengenali pola-pola dalam sejarah untuk senantiasa mengambil pelajaran dan senantiasa merencanakan untuk memberikan kontribusi sebaik-baiknya bagi agama umat dan bangsa kita ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk takjub sekaligus mengambil ektibar dari perjuangan bangsa kita semuanya saya selalu setiap ada kesempatan berbicara dengan teman-teman penulis teman-teman da'i saya minta untuk senantiasa memberi satu bagian dalam apa yang dibicarakan apa yang ditulis ketika berbicara dengan suatu komunitas untuk mengangkat apa yang menjadi perjuangan masa lalu dari para leluhur mereka sebagai satu bagian untuk mengokohkan jiwa mereka bahwa mereka adalah keturunan para mujahid mereka adalah keturunan para pejuang yang pernah tiga setengah abad berjihad melawan penjajahan ini yang pertama tentu yang berikutnya tentu dengan menyiapkan satu misi besar bagi anak-anak kita saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya kita belum membayar jasa para ulama yang telah datang jauh-jauh ke negeri ini dari berbagai negeri mereka membawa dinil islam membawa cahaya Allah dengan cara berda'wah yang begitu penuh hikmah berbagai sumber tentang wali Songo misalnya menakjubkan bagi kita misalnya Kropak Ferrara yang ada di Italia yang ternyata berisi notulensi pengajian-pengajiannya Maulana Malik Ibrahim headbook Van Bonang naskah A dan B yang ada di arsip kerajaan Belanda di Leiden yang ternyata berisi naskah pertama notulensi pengajiannya Sunan Bonang naskah kedua hasil musyawarah para wali tentang aliran-aliran menyimpang serat wali sana yang ditulis oleh cucu Sunan Giri mencatat kiprah para leluhurnya yang luar biasa para wali Songo kemudian serat babat Carbon yang kemudian kita baru mengetahui dari penelitian muta akhir ini dari Pak Ahmad Baso dan kawan-kawan ternyata Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang dilahirkan di Mesir dari seorang putri pajajaran yang diperistri seorang keturunan Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib dan kemudian berada di Mesir menempuh pendidikannya di Mesir dan di Makkah selama 30 tahun kira-kira 20 tahun di Mesir dan 10 tahun di Makkah dan kemudian beliau datang ke Jawa membawa sanat turuts ilmiah yang luar biasa karena ternyata Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ini adalah murid langsung dari Al-Imam Zakaria Al-Answari yang Imam Zakaria Al-Answari adalah murid dari Imam Ibn Hajar Al-Answari Rahimahumullahu Jami'an dan ketika tiba di Nusantara karena waktu itu komandan dakwah para wali di Nusantara adalah Sunan Ampel Maulana Ahmad Rahmatullah ternyata selama Sunan Ampel masih hidup Sunan Gunung Jati menunda untuk mengajarkan turuts ilmu yang dia bawa dari Haramain maupun dari Mesir ketika Sunan Ampel wafat barulah dengan adab yang sangat tinggi ini beliau barulah berani mengajarkan turuts ilmu yang dia bawa dari Haramain dan dari Mesir sehingga ketika itu Sunan Bonang Sunan Giri Sunan Kalijaga Sunan Kudus semuanya berburu mengambil sanat ilmunya dari Sharifi ini yang saya sampaikan kepada anak-anak saya mereka ini datang dengan luar biasa dan belum ada tim dakwah yang sukses mereka dalam waktu 50 tahun mengubah negara Hindu-Buddha menjadi mayoritas penduduknya Muslim dengan strategi-strategi dakwah yang sangat cerdas maka kalau berdakwah Indonesia ini jatahnya abah maka kalian juga harus berdakwah tapi pilih landakwah kalian minati bahasanya sejak sekarang di utara sana ada negeri bernama Jepang yang seperti pernah ayah sampaikan abah sampaikan abah kesana ini hut-hut kalian Sulaimannya abah sudah survei kesana melihat bagaimana penduduk disana abah ceritakan dan abah tulis tentang itu mereka menyembah dewa matahari sama dengan penduduk negeri sabak yang dilihat oleh hut-hut mereka disiplin waktu meskipun tidak membaca surah al-asr mereka sangat memiliki malu ketika melakukan hal-hal yang jelek meskipun mereka tidak membaca hadis bahwa malu itu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang sedemikian bertanggung jawab meskipun mereka tidak tahu bahwa ada pertanggung jawaban yang lebih dahsyat di akhirat maka tugas kalian mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka non di Eropa tak akan melihat wajah yang berubah di Eropa tahun 2040 2050 mungkin penduduk Inggris tidak lagi seperti Ratu Elisabeth kebanyakannya tapi seperti wali kota Sedik Hang bukan berbahasa Inggris yang berlogat British Harry Potter mencari water tetapi berbahasa Inggris ala Dr. Zakir Ney yang hey brother I want to tell you something and this is very important dengan logatnya yang seperti itu 2040 2050 mungkin penduduk Jerman tidak banyak yang seperti Angela Merkel tapi lebih banyak yang seperti Mesut Ozil 2040 2050 mungkin penduduk Perancis sedikit yang seperti Emmanuel Macron tapi lebih banyak yang seperti Karim Benzema tetapi mereka adalah kaum muslimin yang datang untuk menanggih apa yang pernah dihisap kekayaannya oleh para penjajah sehingga negeri-negeri mereka miskin lalu mereka pun datang ke negara-negara Eropa itu mencari naungan dari sumber daya kehidupan yang dulu diangkut oleh para penjajah siapa yang akan membina mereka komunitas-komunitas muslim di Eropa siapa yang akan membina komunitas muslim di Amerika Serikat sementara imam-imam yang berasal dari Indonesia senantiasa menjadi role model di sana imam Awad Joban di Seattle imam Samsi Ali di New York dan banyak sekali yang lain yang kemudian perlu untuk disusul dengan generasi berikutnya dari generasi muslim Indonesia untuk berda'wah bukan hanya di Indonesia tapi harus membayar keluar atas apa yang datang dari para ulama ke Indonesia pada saat itu melainkan kita yang juga harus memikirkan dakwah ke depan Indonesia menjadi pengirim para da'i-da'i yang akan mengubah masyarakat di seluruh dunia insya Allah dengan memberikan misi besar kepada mereka anak-anak kita mudah-mudahan tidak terdistraksi oleh hal-hal yang negatif anak-anak kita mudah-mudahan karena menyadari misi besar itu mereka tekun dan gigih untuk meniti jalan yang sudah diteladankan oleh para salafus salih Allah al-missar bertambah faidah yang kita dapat akan tetapi karena memang waktu yang sangat terbatas sekali jadi untuk pertanyaan sesi pertanyaan atau interaktif kita cukupkan sekian dulu selanjutnya insya Allah akan kami berikan waktu sekitar tiga menit kepada Ustadz Salim Avila untuk memberikan closing statementnya dan kami harapkan kepada semua panelis untuk menghidupkan kameranya untuk kita ambil dokumentasinya Ustadz mongga untuk closing statementnya sekaligus penutup dari Ustadz Barakalawakal yang ingin kita garis bawahi yang pertama adalah benar yang disampaikan para funding fathers kita atas berkat rahmat Allah bahwa kita menjadi bangsa Indonesia yang hari ini sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia adalah atas berkat rahmat Allah hadirnya para da'i sebelum hadirnya para penjajah lalu dengan itu membuat kita bukan 350 tahun dijajah tapi tiga setengah abad berjihad melawan penjajahan dan kita menyatu dengan ikatan uhuwah islamiyah seluruh negeri yang pernah dijajah oleh Belanda itu menyatu menjadi negeri besar bernama Indonesia maka sungguh menjadi sebuah tanggung jawab yang besar pula bagi kita generasi penerus untuk menjadikan nilai-nilai islam sebagai fondasi kokoh negeri yang kita cintai ini yang selanjutnya tentu nilai-nilai islam yang kita amalkan dalam nilai-nilai yang tadi disebut Ustaz Abu Ayyub nilai-nilai wasatiyah nilai-nilai tawasud nilai-nilai tasamuh yang kemudian sudah selayaknya menjadi modal kita untuk bersiap menginspirasi dunia bagaimana kita sebagai Indonesia muslim Indonesia siap untuk bertebaran ke seluruh penjuru bumi membawa da'wah untuk meneruskan misi Rasulullah menjadi rahmat bagi semesta alam Jazakumullahu Khairan selamat menikmati